Hai kenapa Oh apa ini saya coba detest lagi pakai yang satunya ini punya orang apa punya punya akulah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Jonatan apa kabar semuanya semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dilancarkan rezekinya serta selalu dalam dengan Tuhan yang maesah amin saya doakan bagi para sahabat-sahabat semuanya di luar sana yang sedang berusaha mencari pekerjaan semoga disekirakan pekerjaan dan bagi yang kurang sedang sehat atau sedang sakit semoga segera disembuhkan dan bagi para sahabat-sahabat yang sedang beraktifitas semoga selalu dalam keadaan selamat dilancarkan kegiatan dan aktivitas atau rutinitasnya amin nah para sahabat-sahabat semuanya hari ini saya mau berbagi spesial kepada kalian semua tentunya tentang promil program hamil asyik Oke para sahabat-sahabat semuanya di sini yang saya sampaikan tentang promil jadi simak baik-baik video ini tonton sampai dengan selesai jangan dipercepat supaya informasi yang saya bagikan ini tidak ada yang terlewatkan sebelum tonton video ini lebih lanjut jangan lupa untuk memberikan dukungan tentunya kepada channel ini supaya lebih bermanfaat lagi supaya lebih banyak berbagi tentang informasi tentang seputar kesehatan tentunya khusus produk-produk dari TNC Oke jadi begini ini saya akan bicara tentang pengalaman pribadi bisa dikatakan testimoni pribadi tentang program hamil sebelum saya program mungkin memang sudah lumayan lah mungkin ada sekitar enam atau tujuh orang yang terbantu berhasil mendapatkan ngomongan atau buah hati cinta dengan terapi menggunakan produk dari TNC nah disini saya jelaskan ya saya perlu jelaskan program hamil ini memang tidak segampang kita seperti membalikan terlampak tangan kita perlu juga ikhtiar berdoa semua kita serahkan kepada yang diatas tugas kita sebagai hambanya hanya berusaha dan kerja keras dan tentu selalu berdoa nah jadi begini saya menikah pada bulan Agustus di 2021 ya saya menikah di awal Agustus 2021 ini sudah bulan Februari 2022 artinya Agustus September Oktober November Desember ya Januari di bulan Agustus September Oktober November dan Desember itu saya bersama istri sudah melakukan program tetapi waktu itu saya belum mengkonsumsi produk khusus untuk promil selama bulan Agustus sampai dengan Desember November ya jadi Agustus-Agustus sampai November itu saya belum mengkonsumsi produk khusus promil dan itu istri saya masih kosong ya belum mengisi nah jadi setelah bulan Januari jadi ternyata di bulan Januari akhir di bulan Januari akhir pada tanggal 29 waktu itu saya masih kerja ya waktu itu saya masih kerja dan istri saya mau WhatsApp katanya jadi pulang dulu pulang ke rumah karena ada sesuatu yang sangat penting saya pikir apa saya katakan kalau gak penting-penting banget gak usah atau langsung aja ngomong di WhatsApp ya ada apa terus saya ngomong ah bodo amat saya bilang kan begitu akhirnya istri saya ternyata ketika saya di luar bekerja ternyata dia melakukan test pack dimana test pack itu hasilnya positif saya kaget hah beneran ya iya beneran yaudah makanya waktu itu saya cepat-cepat selesaikan kerjaan akhirnya setelah saya selesaikan langsung saya pulang untuk memastikan lebih ini lagi saya akhirnya beli lagi alat test pack nya yang bagus saya bawa saya suruh test pack lagi dan ternyata hasilnya bener-bener positif ya garis 2 itu sangat luar biasa sekali bagi saya saya tidak mata saya berkaca-kaca pada waktu itu dan saya memang tidak pandai mengungkapkan ekspresi ketika waktu itu istri saya bertanya kamu seperti tidak senang dan tidak bahagia namanya laki-laki ada yang pintar ekspresi ada yang tidak seperti saya orangnya memang saya tidak pandai mengekspresikan kebahagiaan itu tapi dalam hati saya Alhamdulillah Tuhan mempercayai saya untuk menjadi salah seorang ayah saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan dan terima kasih sekali lagi kau anugerah sebuah hadiah yang sangat indah di tahun 2022 ini akhirnya pada sorenya sekitar jam 3 sore saya bawa istri saya ke rumah sakit untuk periksa untuk melakukan USG dan hasilnya saya Alhamdulillah di 6 minggu masuk jalan 7 minggu kalau ini kan 7 minggu di hasil USG itu prediksi kelahiran itu September jadi 21 September itu prediksi kelahiran istri saya dan disitu saya sangat senang sekali nah yang mau saya bagikan disini produk program hamil ini khusus untuk yang cowok saya katakan disini khusus untuk yang cowok beda lagi untuk yang cewek apa bedanya gini ini kalau program ini yang bermasalah ada pada si pria atau laki-laki contoh seperti spermanya sedikit atau kurang bagus atau mani encer atau mengalami ejakulasi atau yang dikatakan mani busuk gitu ya nah produk yang saya konsumsi khusus untuk laki-laki ya ada kalsium ini yang saya konsumsi ya ini kalsium NHCP yang saya konsumsi ciansi zinc ini yang saya konsumsi lalu ada munkor ini yang saya konsumsi tiga macam kalau untuk istri saya itu tiansi zinc dan pitalin nah saya jelaskan disini kenapa perempuan itu saya kasih tiansi pitalin dan tiansi zinc jadi pitalin ini memiliki kandungan asam polat yang tinggi ini sangat bagus sekali asam polat untuk si perempuan terutama lagi dalam masa subur ya tiansi zinc apa sih peran pitalin ini jadi asam polat itu berperan untuk memelihara ya pertumbuhan dan perkembangan janin serta berperan dalam pembentukan sel darah merah ya itu untuk asam polat nah kalau tiansi zinc nya itu zat besi jadi dia tiansi zinc ini kandungan zat besi sangat bagus lagi ya manfaatnya itu merupakan komponen hemoglobin dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh ya makanya saya kasih pitalin dan tiansi zinc itu untuk perempuan nah kalau untuk laki-laki kenapa harus konsumsi moon core karena terutama kita ini kan banyak beraktifitas ya di luar banyak pekerjaan baik banyak pikiran stress karena tekanan dari pekerjaan terus juga imun kita tidak stabil kadang pit kadang tidak ya naik turun terus juga kadang sperma daripada laki-laki tadi kadang tergantung dengan apa yang kita makan juga gitu ya ada sperma kita encer sperma kita ada bau gitu ya makanya saya konsumsi moon core karena takutnya sperma saya terasa bau atau encer atau seperti apa gitu ya jadi makanya saya konsumsi moon core ini sangat penting sekali untuk pria nah kalau kalsium ini untuk meningkatkan kualitas sperma ya makanya perlu konsumsi ketiganya nah ini yang saya sampaikan tiga produk ini nah ini kalau program bermasalah pada si pria beda lagi konteksnya kalau yang bermasalah pada wanita nah apa masalahnya kalau pada wanita masalahnya terkadang wanita ini ada yang namanya kista dan miom nah inilah yang memperhambat tidak terjadi pembuahan nah produknya yang harus dikonsumsi dia tidak harus mengkonsumsi pitalin dan zinc ya percuma juga suaminya konsumsi kalsium konsumsi munkor konsumsi zinc tetapi ternyata si perempuan tadi ada kista dan miom ini berbeda ya kista dan miom jadi kalau kista itu dia seperti balon berisi cairan gitu loh ya itu kista kalau miom itu seperti kanker jinak ya seperti kanker jinak jadi ada perbedaan jadi tidak sama kista dan miom itu jadi kita harus tahu perbedaannya nah kista tadi itu sebenarnya tidak berbahaya terkadang kista itu bisa mengecil dengan sendirinya tetapi bisa juga kalau kita teledor dia bisa membesar bisa sampai 1 kg bisa sampai 2 kg besarnya nah itu perlu kita atasi jadi bagaimana caranya kalau yang perempuan punya masalah kista atau ada miom maka dia tidak direkomendasikan konsumsi pitalin dan zinc ya tapi dia konsumsi citin citosan munkor kalsium kalsium jadi kalsium ini sebagai penguat ee munkor juga yang penghancurnya ini citin citosan yang pemecahnya tadi nah kalau dia tidak ada pendarahan ditambah konsumsi grape extract tapi kita perlu tahu juga sudah berapa besar ya miom dan kistanya tadi tapi kalau dia sudah sampai dengan beratnya sudah setengah kilo maka kita perlu konsultasi ke rumah sakit tindakan apa yang harus diambil tapi kalau masih berapa cm 2 cm atau 3 cm bisa diterapi menggunakan produk yang saya sebutkan tadi ya ada 4 macam itu oke nah jadi sahabat-sahabat disini dalam setiap ejakulasi yang terkandung itu sel sperma itu 100 sampai dengan 300 juta sperma dari jumlah itu hanya dibutuhkan satu sperma sel sperma yang sehat loh yang jadi pembuahan dari 100 juta sampai 300 itu hanya dibutuhkan satu oke untuk membuai sel telur menurut badan WHO bahwa minimal sel sperma itu 15 sampai 20 juta ya minimal jadi kalau dia kurang di bawah itu akan sulit untuk melakukan pembuahan bayangkan dari 100 sampai dengan 300 itu hanya dibutuhkan satu loh untuk menjadi pembuahan itu artinya sangat banyak sekali nah berapa lama sel telur dibuahi oleh sperma oke saya jelaskan sini umumnya sperma ini kan dapat berenang dengan kecepatan 2,5 cm tiap 15 menit sebagian sperma dapat menghabiskan waktu setengah hari untuk mencapai tujuan ya sampai ke apa ya tempat dia pembuahannya tadi nah waktu paling cepat sperma mencapai sel telur dalam waktu 45 menit pembuahan harus terjadi dalam waktu 24 jam setelah sel telur dihasilkan jadi prosesnya itu kurang lebih satu hari ya prosesnya setelah dikeluarkan tar 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 udah didor kan ditembak itu membutuhkan waktu satu hari itu terjadi pembuahan sel telur berapa banyak sel sperma yang keluar saat ejakulasi nah kan banyak tuh saya katakan tadi yaitu minimal paling sedikit itu 15 sampai 20 juta yang bagus itu 100 sampai dengan 300 nah itulah yang dapat saya sampaikan untuk program hamil jadi kalau yang cowok konsumsinya kalsium munkor zinc kalau cewek untuk asam polat yang tadi konsumsi pitalin sama zat besinya itu tiansi zinc ya untuk program hamil kalau problemnya ada pada si cowok tapi kalau ada pada si cewek biasanya sih kista atau miom ya atau kandung tidak subur atau monopostini jadi ini yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat silahkan dicoba ee untuk aturan dan cara trik untuk mengkonsumsinya kapan harus berhubungan kapan dia harus konsumsinya teman-teman bisa catat nomor whatsapp saya yang sudah saya tampilkan yang sudah saya tempel di layar yang anda tonton sekarang 0812 7882 3210 pertanyaannya berapa lama mengkonsumsi program hamil ini tergantung tingkat permasalahannya saya tidak bisa pastikan disini tapi rata-rata maksimalnya 3 sampai dengan 4 bulan kalau itu masalahnya ada pada si cowok atau ada pada si laki-lakinya tapi kalau yang kista atau miom itu tergantung dengan pembersihan dari kista atau miom tadi sudah benar-benar bersih atau belum tapi kalau untuk yang masalah cowok tadi itu membutuhkan kurang lebih 3 sampai dalam 4 bulan nah saya disini perlu sampaikan juga terkadang ada suami yang ketika diajak berkonsultasi membahas permasalahannya kadang malu kadang ya namanya ini kan rahasia dapur orang kan beda-beda ada yang terbuka ada yang tertutup ada yang mudah tersinggung ada yang menerima tapi saran saya kita harus bisa logowo jadi arti logowo yang saya sampaikan disini kalau memang kita merasa kita punya kita yang punya masalah sebagai laki-laki kita wear kita harus terbuka supaya apa supaya kita bisa membantu memberikan solusi yang tepat pas dan tepat sasaran gitu loh ya jangan kita ibaratnya apalagi yang proko itu kan mempengaruhi sekali kita seorang proko minum-minuman keras apalagi kita mantan seorang pengguna narkotika itu sangat mempengaruhi sekali nah perlu kita jelaskan juga disitu mana yang harus kita bantu kita berikan solusi supaya produk yang kita konsumsi tadi tepat pada sasarannya ya nah itu saja yang dapat saya sampaikan disini semoga bermanfaat jangan lupa di share siapa tahu ini bermanfaat buat rekan-rekan yang sedang program saya doakan semoga yang sedang program berhasil semoga mendapatkan kabar bahagia amin saya jonathan undur pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video-video saya berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih